3 Fakta Menarik Maures Mohinoke Calom Pemain Naturalisasi Belandang kelahiran Belanda, Maures Mohinoke akan melanjutkan proses naturalisasinya untuk memperkuat timnas Indonesia U19. Manager timnas U19, Ahmed Zaki Iskandar, mengonfirmasi hal ini, bersama dengan dua pemain lainnya, Dion Marks dan Tim Gives. Kami melanjutkan proses naturalisasi tiga pemain keturunan, yaitu Maures Mohinoke, Dion Marks dan Tim Gives, kata Zaki Iskandar saat ditemui di Jakarta belum lama ini. Mereka bermain di tiga posisi berbeda dan direkomendasikan oleh pelatih timnas U19. Yang pertama, jadi andalan Indras Chafri selama mengikuti TC timnas Indonesia U19 di Eropa, Maures Mohinoke sering diandalkan pelatih Indras Chafri di Toulon Cup 2024. Dari lima pertandingan, Hinoke selalu bermain. Ia menjadi starter tiga kali melawan Jepang U19, Italia U21 dan Korea Selatan U21. Serta tampil sebagai cadangan melawan Ukraina U23 dan Panama U23. Yang kedua, punya insting luar biasa. Selama Toulon Cup 2024, timnas Indonesia U19 hanya mencetak dua gol dari lima pertandingan. Salah satunya oleh Maures Mohinoke saat kalah 1-4 dari Jepang U19. Fakta terakhir yaitu lahir di Breda, Belanda. Maures Mohinoke kelahiran Breda, Belanda pada 26 Februari 2025, kini berusia 19 tahun. Sebagai gelandang tengah, ia pernah belajar di Akademi Brabant United dan Vivi Baroni sebelum bergabung dengan FC Dortdregg. Persib Bandung Resmi Gaet Striker Timnas Indonesia Persib Bandung Resmi menggaet Dimas Derajat Striker Timnas Indonesia itu diboyong setelah kontraknya bersama Persikabo 1973 usai. Wilujeng Sumping, Selamat Datang, Dimas Derajat, bunyi unggahan di akun Instagram Persib Bandung at Persib, Minggu 14.7.2024. Didatangkan untuk menambah kekuatan lini serang, Dimas Derajat Resmi menjadi bagian dari Persib, imbu unggahan tersebut. Mari berjuang bersama, tutup unggahan tersebut. Dimas praktis menambah kekuatan Persib di lini depan. Sebelumnya, pelatih Bojan Hodak mengatakan timnya sedang mencari striker muda atau penyerang lokal dengan kualitas bagus. Kedatangan Dimas akan menambah sesak lini depan Persib pada Liga 1, 2024-2025. Saat ini, sudah bercokol David Da Silva dan Ciro Alvis yang bisa diturunkan sebagai striker tengah. Statistik Dimas sendiri cukup apik. Penyerang berusia 27 tahun itu musim lalu mengemas 6 gol dan 4 asis dari 25 pertandingan di Liga 1, 2023-2024. Total bersama Persikabo 1973, Dimas menorehkan 28 gol dan 18 asis dari 101 pertandingan di semua kompetisi. Performa itu membuatnya dipanggil ke timnas Indonesia Asuhan Sintae, Yong. Bersama skuad Garuda, Dimas mengumpulkan 6 gol dari 13 pertandingan. Patut dinanti seperti apa kiprah pemain kelahiran Gresik itu bersama Persib Bandung di Liga 1, 2024-2025. Media Korea Selatan sorot target berat Sintae Yong. Sintae Yong resmi memperpanjang kontraknya dengan PSSI sebagai pelatih timnas Indonesia selama 3 tahun ke depan. Perpanjangan kontrak ini menjadi sorotan media Korea Selatan yang menilai PSSI realistis dalam menetapkan targetnya. Media Korea Selatan sendiri menilai target PSSI untuk membawa timnas Indonesia masuk 100 besar peringkat FIFA dalam kurun waktu 4 tahun terbilang sangat realistis. Hal ini dikarenakan timnas Indonesia tergabung di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama tim-tim kuat seperti Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan juga Cina. SportsCans salah satu media Korea Selatan menilai PSSI tidak yakin kalau Sintae Yong mampu membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Menurut mereka, PSSI lebih fokus pada peningkatan peringkat FIFA timnas Indonesia sebagai tolak ukur keberhasilan Sintae Yong. Apa syarat perpanjangan kontrak pelatih PSSI ke Sintae Yong? Bukan tiket ke Piala Dunia, tapi masuk ke peringkat 100 FIFA. Mereka PSSI meminta untuk masuk ke 100 besar peringkat FIFA. PSSI pun meyakini bahwa secara realistis mustahil untuk berpartisipasi di Piala Dunia. Tulis mereka. Meskipun targetnya bukan Piala Dunia 2026, publik Indonesia tetap berharap kalau Sintae Yong mampu membawa timnas Indonesia melaju ke putaran final atau setidaknya mengamankan satu tempat di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelumnya, anggota ex-Ko PSSI Arya Sinulinga membongkar isi kontrak pelatih timnas Indonesia Sintae Yong di kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski tak ada target, Arya Sinulinga sendiri menekankan timnas Indonesia harus tetap mati-matian di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan dimulai pada September nanti. Cara Sintae Yong tanggapi kritikan pedas Begini cara Sintae Yong menanggapi kritikan selama menjadi pelatih timnas Indonesia. Sebagai pelatih sepak bola profesional, kritikan adalah sesuatu yang lungrah bagi Sintae Yong. Sintae Yong kerap menerima kritikan dari para pengamat selama berkarir menjadi pelatih timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan tentu mengikuti pemberitaan dari media-media tanah air soal sepak bola Indonesia. Informasi tersebut disuplai secara rutin oleh penerjemahnya saat ini, yaitu Jong Seokseo atau yang dikenal sebagai JJ. JJ mengaku bahwa Sintae Yong memilih tak menanggapi kritikan dari luar. Coach Sin tidak pernah menanggapi, ujar Jong Seokseo dilansir dari kanal Youtube Plus 26. Dia tahu dengan kritikan tersebut. Karena salah satu tugas saya adalah memberi tahu apa yang terjadi di media, ujarnya. JJ mengaku bahwa Sintae Yong memilih bercerita apa adanya tentang situasi tim. Pelatih asal Korea Selatan tersebut selalu jujur dalam menyampaikan situasi di dalam internal timnya. Saya kasih tahu apa adanya, ujar JJ. Dia tidak pernah mengubah-ubah. Suasana yang ada itu disampaikan, ujarnya. Salah satu kritikan yang paling pedas ke Sintae Yong datang dari Tommy Welly atau kerap disapa sebagai Bung Tawel. Bung Tawel kerap melontarkan kritik pedas atas Sintae Yong dan timnas Indonesia. JJ mengaku bahwa Sintae Yong tidak mempermasalahkan kritik dari manapun. Dia kan salah satu pengamat ya, ujar JJ. Iya dia berhak bicara apapun. Soal mau terima, mendengarnya, atau bicara balik soal itu, kembali ke masing-masing pihak yang dikritik, ujarnya. Sintae Yong kini sudah memperpanjang kontrak bersama timnas Indonesia.